Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa di Dialog Lens Talks yang ini. Masih bersama Narasumber, saya Sekretaris Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bapak Muhammad Arsyadi. Tiga tahun sudah kita bahas ya Pak, pencapaiannya seperti apa. Dan ini nampaknya sudah difungsikan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan kita akan lihat nanti, apakah masyarakat di daerah yang sudah memiliki infrastruktur barunya mereka ini, produktivitasnya semakin meningkat. Tapi masih ada dua tahun, ini yang akan dikejar. Apa saja Pak, target-targetnya, dan mungkin bisa diklasifikasikan, pertahunnya akan membuat apa dulu yang menjadi prioritas? Iya, target kita seperti kami sampaikan di awal pembicaraan kita tadi, bahwa kita target untuk pembangunan bendungan 65 bendungan. Nah sampai dengan saat ini, ini kita dalam pelaksanaan 39 bendungan yang kita bangun, dan di dua tahun ini, maka rencana untuk launching atau groundbreaking bendungan baru adalah di tahun 2018 nanti ada sekitar 9 bendungan baru yang kita mulai bangun. Kemudian di 2019 itu sekitar 19 bendungan baru. Persebarannya ini merata tidak Pak di seluruh Indonesia? Karena kalau kita lihat, Presiden ini sekarang memang sedang fokusnya ke Indonesia Timur, untuk meningkatkan lagi infrastruktur dan peningkatan mutu produktivitas. Ya, kualitas kehidupan masyarakat kita di timur lah. Karena air ini juga merupakan sumber kehidupan, jadi dengan tersedia air tentu akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat kita. Nah ini memang pembangunan bendungan selama ini memang hanya dibangun pada daerah tentu yang punya puritas ataupun punya kebutuhan yang tinggi. Tetapi di dalam era sekarang ini diharapkan bahwa seluruh wilayah di provinsi di Indonesia ini mempunyai bendungan sebagai wadah atau tempat tampungan air yang aman bagi masyarakat di wilayah tersebut. Jadi seluruh Indonesia insya Allah akan mempunyai bendungan nanti di dalam era kepimpinan Pak Presiden Jokowi dan Yusofa. Jadi lebih update ya, tidak hanya yang mungkin dikenal masyarakat, bendungan jati luhur saja seluruh Indonesia nanti sudah punya bendungan sendiri. Dan mungkin pemanfaatannya bisa juga untuk diwisata mungkin ya Pak ya, karena melihat konturnya, lokasinya yang juga menarik bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan lain mungkin. Betul, jadi bendungan ini kan memang multiple purpose, jadi penggunanya adalah sangat macam-macam, jadi tidak hanya sebagai untuk pemakit listrik tetapi juga untuk sebagai pengendali banjir juga bisa. Kemudian juga untuk memberikan air ke irigasi pengairan, kemudian juga sebagai sumber air minum, air baku. Itu juga menjamin masyarakat, jadi seperti kita membangun waduk spesial untuk air baku misalkan. Kemudian yang tentunya langsung dirasakan masyarakat adalah masyarakat bisa menikmati area di tempat waduk tersebut menjadi daerah rekreasi. Karena kalau tadi kita lihat di video di awal di filler kita, pemandangannya bagus sekali, kita bisa melihat seperti objek wisata baru lah kalau ada infrastruktur waduk. Oke, ini kendala yang akan dihadapi di dua tahun ke depan pasti sudah diantisipasi. Kita jangan berbicara melulu tentang anggaran ya. Kalau bisa anggaran yang ada kita manfaatkan sebaik mungkin pastinya untuk segera menuntaskan PR-PR yang dihadapi. Tapi ada kendala lain tidak Pak untuk merealisasikan di target sisa dua tahun ke depan? Iya, untuk kendala ke depan artinya dengan kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya kami yakin bahwa kendala yang kita hadapi terutama masalah sosial ini. Kalau pemerintah daerah ini aktif untuk bersama-sama kita melakukan kegiatan di lapangan tentunya ini bisa diatasi. Terkait dengan teknis, kami melalui Badan Litbang juga melakukan inovasi-inovasi untuk kegiatan pembangunan ini. Sehingga kalau ada kendala seperti ini terkait teknis, ini akan bisa segera kita atasi dan ini juga akan mempercepat pelaksanaan pembangunan kita. Oke, dan terakhir Pak Arsyadi, harapan dari Dijen SDA dalam pelaksanaan program. Pastinya butuh dukungan dari segala pihak apalagi pemerintah daerah karena infrastrukturnya dibangun di daerahnya mereka masing-masing. Tapi butuh dukungan apa nih Pak? Supaya sinerginya itu tadi, tektoknya juga enak, akhirnya infrastruktur cepat terrealisasi. Ya, jadi pembangunan infrastruktur SDA ini kita memang kita berikan untuk masyarakat kita di seluruh Indonesia. Jadi terumah masyarakat di daerah yang memerlukan atau di pedesaan. Nah kami berharap bahwa pemeliharaan atau pengelolaan infrastruktur ini juga dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Dan juga masyarakat punya rasa memiliki terhadap infrastruktur ini. Kenapa? Kalau kita membangun infrastruktur tanpa adanya rasa memiliki dari masyarakat, kemudian tanpa adanya kesadaran pemerintah daerah, maka pemerintah pusat yang tempatnya jauh dari lokasi itu tentu akan kesulitan untuk bagaimana infrastruktur yang kita bangun ini dapat dimaksimalkan, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Baik, jadi itu lagi komunikasi juga harus diperbanyak lagi kepada pemerintah pusat dan mendengarkan apa yang memang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat di setiap daerah. Baik, terima kasih Pak Arsyadi. Kita akan nantikan lagi capaian-capaian dari Direkturat Sumber Daya Air di dua tahun berikutnya. Semoga bisa mencapai 100% yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih atas kehadiran dan disediakan kami. Pemirsa, demikianlah di Alok Lansetok hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksian berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansetok setiap hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.